Halo teman-teman selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Iksan Hidayat dan kali ini saya akan membahas sebuah magic tool magic tool ini ya di adobe illustrator magic wand tool kalau bisa kalian tekan Y pada keyboard kalian nah disini andaikan kalian atau misalkan atau seandainya dirimu atau ya kalian mendapat orderan atau mendapatkan project itu disuruh membuat apa gitu gak nah disini kalian diminta untuk memasukkan logo dan logonya itu sudah ada di internet ibaratnya logo orang maksudnya logo yang sudah ada di internet dan gak cipta ibaratnya emang itu project dari dia maksudnya logonya disuruh masing itu nah biasanya disini kita akan bahas bukan soal logonya tapi disini kita akan bahas soal bagaimana kalau kita membuat ulang logo tersebut kan lama teman-teman jadi solusinya bagaimana oke kita cek tutorialnya berikut ini nah misalnya disini kalian disuruh memasukkan logo nah saya contohkan disini saya akan memasukkan logo apa ya karena kemarin saya dapat orderan ini karena saya sulit untuk cari logonya nah ini kan logo biasanya kalau logo orang di internet di google itu kan jarang sekali ya ada sih beberapa dari yang formatnya yang mana EPS atau PNG nah kalau PNG sih gampang kita tinggal set saja ya disini cuman disini kita akan bahas bagaimana kalau misalnya backgroundnya itu ada gambar putih atau lain kita kan harus membuat ulang logo tersebut kan sulit nah saya contohkan seperti ini ini apa ya formatnya nah sementara ini PNG teman-teman PNG kita save kalau kita save kita akan mendabati logo PNG PNG juga ya ini kasih kita save dulu kembang oke kita open nah nah kalau misalnya kita cari yang PNG itu ada itu enak backgroundnya jadi kosong jadi intinya disini kan bagaimana cara menghilangkan background pada sebuah logo seperti itu nah cuman kalau misalnya kita copy copy image biasanya kalau saya saya pribadi disini untuk menarik logo itu dengan cara copy klik kanan copy jadi jarang sekali saya nge-set logo di komputer itu jarang sekali ya sebenarnya sering ada beberapa yang misalnya kita butuh PNG nya sekali PNG nya atau misalnya kita butuh EPS nya oke nah sekarang kita coba klik kanan copy lalu kita pastikan disini ctrl V nah nah disini ini otomatis kan background belakangnya itu ada jadi kalau misalnya kita mau membuatnya otomatis sangat mengganggu teman-teman jadi jelek ya tampilannya oke nah disini saya menghilangkannya bagaimana menghilangkannya disini kita 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 unbath ya berhubung ini copy jadi kita udah unbath kalau misalnya yang ini kan belum nah biar biar dia gak ngeling oke kita bahas yang ini nah yang disini sebelumnya kita klik pada image track disini lalu kita jadinya kalian cek untuk gambarnya ini ada berapa kalau misalnya lebih lebih dari 3 jadi kamu bisa disini buat untuk 6 color 6 color gira keras disini ya 6 color nah disini seperti ini nah kemudian disini kita klik expand oke kita klik kanan ungroup nah otomatis dia udah menghilang nah cuman ini berhubung skala logurnya kecil jadi kita bisa delete satu persatu secara manual seperti ini oke nah tapi bagaimana kalau misalnya disini skala nya besar ibaratnya gak cuman ini aja gak cuman gak cuman seperti ini jadi masih banyak background-background hitam yang lain seperti itu atau misalkan kita contohkan seperti ini teman-teman nah seperti ini ini kan banyak teman-teman jadi kita harus mengkliknya satu persatu manual seperti ini itu kan lama teman-teman jadi kita akan menggunakan disini menggunakan magic one tool ini oke klik disini lalu kita klik nah seperti ini kemudian kita delete otomatis dia semuanya akan menghilang untuk warna yang sama seperti itu jika kalian mengklik yang warna merah ini otomatis yang warna merah juga akan terseleksi seperti itu oke nah nah seperti itulah cara dari saya untuk menghilangkan background dari sebuah logo yang kita download dari internet atau misalnya yang background nya itu warnanya sama seperti itu jadi kita enak untuk mengelep kalau misalnya kalau di Photoshop kita bisa gunakan magic tool juga oke seperti itu oke nah thanks sudah nonton video tutorial singkat ini kalau kalian suka video ini atau kalian punya cara lain kalian bisa komentar di di bawah di situ atau komentar di video ini kalau misalnya kalian suka video ini bisa like atau apapun lah oke thanks salam desain terima kasih terima kasih terima kasih